Banyak ya sebenernya orang tua yang kerepotan dengan anak-anaknya ketika anak-anaknya tantrum Nah tantrum itu sendiri apa sih? Terus itu sudah lima berarti mbak ya? Ada gak nih di antara lima itu misalnya setiap anak kecenderungan sama yang ini nih? Atau memang harus semuanya gitu? Oke, untuk anak-anak usia balita gitu ya bahkan sampai usia 12 tahun Mereka membutuhkan kelima bahasa cinta itu Nah tetapi walaupun nanti dengan seiringnya waktu gitu ya, seiringnya berjalannya usia Pasti di antara kita juga punya kecenderungan yang sangat dominan yang mana Misalnya contoh nih banyak yang curhat maksudnya ya Suami aku tuh gak romantis, aku tuh ya biarpun udah cantik gini udah dandan cantik Gak pernah dibilang kamu cantik deh hari ini Misalnya ya Berarti bahasa cinta suaminya itu bukan dengan kata-kata Bukan pujian gitu ya Nah sementara istrinya bahasa cintanya membutuhkan kata-kata Iya kan? Nah jadi dia dominannya seperti itu Kenapa ada dominan? Karena gini, pada saat kita mengenali ya bahasa cinta dominan dari anak-anak kita Maka kita juga bisa berhati-hati Karena ketika seorang anak kita yang dominan misalnya bahasa cintanya adalah kata-kata Dia akan sangat mudah habis baterai cintanya ketika kita mengucapkan sesuatu yang membuat dia tidak nyaman Buat sedih Contoh misalnya, duh Yusuf kayak begini aja kok gak bisa sih dibilangin kok gak nurut sih? Nah dia sedih tuh langsung suuup gitu ya Atau misalnya ada temen-temen yang suka denger gitu ya Atau saya sih yakin ya Siblings disini gak ada Yang di luar sana, di luar sana Ada gak yang suka denger gini Basar nih anak bunda nih Anak pemalas, anak bandel gitu ya Wah itu bikin dia makin zet Baterai cintanya habis Apalagi dari ibunya sendiri ya Iya betul Tapi ada juga kayak seperti anak saya yang kedua itu dia dominan bahasa cintanya adalah waktu yang berkualitas Jadi dia cukup dengan adanya kita di rumah gitu ya Dia kayaknya udah happy banget Sedangkan seorang Mbak Lusiana ini wanita berkarir tapi tetep bisa membagi waktunya ya Itu kan PR sekali adaptasinya ya Cara kita bisa tau tuh gimana nih Mbak? Anak ini, anak kita cenderungnya seperti apa? Baterai kasihnya seperti apa gitu Sebenernya ibu itu adalah pendeteksi paling oke ya Paling hebat loh, paling jitu Jadi dengan cara memperhatikan responnya dia Terhadap apa yang kita berikan Misalnya ada anak yang Aku besok nanti dapet hadiah apa? Misalnya ya Aku juga, aku kemarin udah beresin tempat tidur Aku nanti dapet apa? Berarti kan dia sebenernya Bukan dengan hadiah gitu ya Masa cintanya dia butuh hadiah Atau misalnya gini Mama say bye dulu ya mau tidur gitu Peluk dulu dong peluk dulu Nah lucu banget Jadi dia berarti butuh juga Bahasa cintanya fisik gitu kan Jadi say bye dulu, say bye dulu Nanti saya dicium dari jidat, mata, dua, hidung, pipi kanan, pipi kiri, dagu Terus nanti baru saya gantian Udah oke bye 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 gitu kan ya Terus juga Nah terus ada juga mungkin anak kita ya Tipikalnya dia butuh dilayani Tapi ada juga anak-anak yang dominannya tidak butuh pelayanan Dia hanya butuh dengan kita apa sih namanya Kata-kata udah cukup Tapi ada juga yang dia harus butuh dilayani Contoh ya kalau misalnya saya, nah suami saya itu dominannya bahasa cintanya adalah pelayanan Ya jadi dengan dia dimasakin sesuatu yang dia sangat suka Atau kita menyediakan sekedar teh, kopi gitu ya Atau apapun deh gitu misalnya Wah dia anduknya udah harus dicuci, kita ganti yang baru Dia juga udah seneng banget gitu ya Hal so simple itu tapi membuat ya diberi kasihnya penuh lagi gitu ya buat tercintanya Jadi justru sebenernya ya memudahkan para siblings nih kalau yang lagi sibuk Kita kayak misalnya dokter Cindy nih gak sibuk banget ya Pokoknya dia keren banget deh Pokoknya sibling harus bisa Masa kita bersyukur punya tokoh yang bisa kita terhadani seperti dokter Cindy ini Jadi kalau misalnya kita sibuk karena kita udah tau banget nih bahasa cintanya anggota keluarga kita So kita gak akan pernah kelewat untuk mengisi baterai cinta mereka Iya gak? Betul betul Jadi seorang ibu itu punya feeling yang kuat ya sama anaknya sendiri ya Itu sudah naluriah gitu ya alaminya Iya iya bisa lihat kan Yusuf misalnya sukanya apa gitu Iya bener Kalau itu tuh sukanya kereta api, mobil, bola Jadi kalau saya keluar saya beli itu Wah gitu Langsung gitu luk, langsung cium Masya Allah Pasti ibu-ibu di ruang sana yang menjadi orang tua baru pasti punya cara tersendiri ya Dan anaknya suka apa seperti itu Boleh loh cerita di komen ya Nah iya boleh berbagi cerita di komen Dan juga nih misalnya kita kembali lagi sama tantrum Misalnya ada yang sampai nangis, teriak, atau sampai jambak dan lain sebagainya Nah pertama kali yang bisa kita lakukan nih Mbak Lucy bagaimana? Apa gitu ya? Oke tadi kan yang di awal aku bilang ya bahwa ketika anak kita mengalami perilaku yang memang dianggap tidak nyaman gitu ya Berarti dia ada ketidaknyamanan gitu Bahasa cintanya bocor yang saya sebut tadi Nah apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Kita sama sebenarnya seperti kita loh orang dewasa Pernah gak temen-temen ngambek? Ngambek sama suami Ngambek sama orang tua gitu ya Pengennya diapain sih? Ditanya kan? Nah ya apa sih? Kamu kenapa sih? Gapapa? Gapapa? Kamu apa? Terserah Sampai kayak gitu komen di bawah Iya kan? Nah jadi sebenarnya sama anak kita juga begitu Misalnya contoh Kenapa sih kok sampe ngejambak kakak gitu ya? Kenapa kok kamu sampe ngejambak adek? Kenapa sih kok kamu sampe semarah itu? Kenapa sih kamu sampe sekesel itu? Habisnya dia ngerebut mainan aku misalnya gitu ya? Dia gak mau berbagi gitu Jadi pernah saya juga ada klien kembar Jadi usianya 8 tahun Jadi ibunya ini kewalahan karena Saudara kembaranya ini selalu merasa dibedakan Padahal menurut ibunya Sama gitu kan Perempuan atau laki-laki? Nah jadi yang terjadi ya seperti itu Berantem Terus mereka berdua Sampai ini? Iya sampe tonjokan Sampai ini gitu kan Nah jadi kita harus bisa tau gitu Bisa menanyakan Jadi pertama kali mereka ini ya pasti dipisahin Udah dipisahin Oke Udah yaudah Ayo dong sekarang maafin gitu ya kan kakak begini-gini Kita yang memberikan pengertian dulu Kalo untuk anak-anak di usia balita Setelah itu kasih minum Kemudian biarkan dia tenang Baru kita tanyain Kenapa sih gitu kamu Sampai semarah itu sama kakak gitu kan ya Nanti dia cerita Kita dengerin Jangan langsung di intrupsi ya Oke Misalnya dia lagi cerita Ya kan gak boleh kayak begitu kakak Misalnya gitu ya Langsung di sidang gitu ya Langsung di judge gitu Jadi kita harus menerima dulu Dia merasa diterima perasaannya Oh gitu Jadi menurut kamu kakak itu gak mau berbagi Didengerin dulu Oh didengerin Ya samalah seperti kita Iya Iya Kita pengennya didengerin dulu Pengen dimengerti dulu perasaannya kita Nah kalo dia udah Ibaratnya tuh ya Kalo misalnya ada emosi yang sangat intens yang tidak nyaman Yang paling pertama kita lakukan adalah Menggemboskan emosinya gitu Apa tuh? Menggemboskan emosinya Menggemboskan emosinya Emosi yang sangat intens nih Marah dari intensitas 0 sampai 10 10 gitu ya Oke Nah itu kita turunin dulu gitu Kita redakan dulu sampai 0 misalnya Gak mungkin ya kalo 0 ya Biasanya ntar sampai 2 atau 3 Setelah itu baru kita bisa ngasih edukasi ke anak Nah Oke sekarang kakak maunya kayak gimana Terus misalnya oke sekarang adek maunya kakak kayak gimana gitu Kan adek bisa ngomong baik-baik sama kakak Tapi kakak belum gitu ya Nah memang gak mudah yang namanya mengajar apa anak ya Kita harus penuh dengan ketelatenan gitu ya Bukan hanya kesabaran aja tapi ketelatenan Kemudian konsistensi Kita sering-sering memberikan ingatan sama mereka Eh adek ayo ngomongnya gimana Dan siblings ya maksudnya Saya pun juga karena punya anak juga Mengalami juga Jadi kalo adek coba diem dulu Oke Nah nanti dia diem Gitu ya oke Sekarang adek mau ngomong apa sama masnya gitu Iya terima Sivan Bisa gak dikecilin gitu Gitu loh nanti diturunin dulu volume-nya Iya mas Sivan kalo begini nah kayak gitu loh Salah satu untuk mengkontrol emosi gitu ya mbak Betul Sama kakaknya juga misalnya kan kakaknya udah gede Jadinya misalnya dia denger adeknya yang marah-marah gitu ya Dia udah kayak gak kuat Misa dia masuk Eh mas gak boleh kayak gitu ayo dengerin dulu adeknya gitu Adeknya sebenernya apa Ya tapi tadi adek tuh begini-gini-gini gitu Karena dia pasti membela diri Iya mama ngerti Tapi dengerin dulu nanti ada gidirannya kamu ngomong gitu Oke nah itu kan kalo misalnya sudah ya berapa tahun lima tahun nanti Iya Kalo misalnya untuk yang satu setengah sampai dua tahun nih Itu kan ledakan emosi yang mungkin bentuk mereka Seperti kan masih belajar untuk ngomong gitu ya mbak Iya betul Jadi bagian untuk meluapkan emosi dengan nangis cakar-cakar Nah kita gimana nih sebagai seorang orang tua yang baru gitu Apakah kita memeluk dulu kita tenang-tenangin dulu Nah keren itu bener Kita cari mainan yang dia suka kita alihkan gitu ya mbak ya Iya betul Bukan dengan hey dek kamu gini-gini marah-marah gitu ya Iya setuju sekali Dr. Cindy keren kan Hahaha Iya langsung peluk aja pokoknya anaknya Kalo lagi marah-marah langsung peluk Terus langsung beri dia It's okay everything is okay gitu ya Maksudnya udah 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 Disini kan ada mama udah nangis gitu ya Jadi kita menggemboskan emosinya tuh kayak begitu Jadi kayak misalnya anak saya gitu ya Waktu masih kecil juga kan dia misalnya Wah marah-marah gitu ya Udah cuman tinggal dipeluk aja Dipeluk dicium-ciumin segala macem Ah sayang anak mama hebat kok Anak mama luar biasa kok Anak mama bisa tenang kok Anak mama gini-gini nah Jadi udah diam-diam-diam Nanti dia lama-lama reda Baru ditanyain Jadi masih Masih usia dua tahun satu setengah itu kan Memang lagi puncak-puncaknya gitu ya Masih belajar ngomong dan kita sebagai orang tua gitu kan Sabar dulu jangan sampai terpancing Apalagi sampai kerasan gitu ya mbak ya Betul setuju banget Ada masanya ya Karena kan usia mereka ya usia dua tahun Atau yang satu tahun Mereka masih terbatas kosa katanya Masih terbatas gimana dia mau mengungkapkan perasaannya Nah kitalah sebagai orang tua yang harus Banyak-banyak ya sabarnya skillsnya Dipeluk dulu diciumin dulu dipegang tangannya Jadi saya juga pernah gitu ya Memang sih anak ini udah besar ya Tapi yang anak kecil aja yang belum bisa bicara Kita hanya memegang tangannya aja Terus kita refleksi seperti ini Dia lama-lama tenang gitu Memang banyak sistem persarafan sensoris juga banyak Jadi kita pegang Apalagi kalau tangan kita anget gitu ya Kita hangatkan tangannya dia gitu Udah ya udah ya udah ya gitu ya Terus diusap-usap rambutnya Ya punggungnya gitu ya mbak ya Punggungnya kepalanya gitu Nah nanti dia juga lama-lama dia bisa relax Dia lama-lama bisa tenang Setuju Yang paling penting kalau misalnya anak yang masih kecil gitu ya Masih dua tahun kebawah Nangis kenceng terus jangan sampai kita Diem gak? Diem gak? Kan bagian dia mengeluarkan emosi dengan cara menangis gitu ya Setuju Lama-lama kan habis air matanya Iya betul Lama capek gitu Jadi siblings kalau misalnya Kita punya satu intensitas emosi yang sangat tinggi Tapi kita gak punya penyalurannya Nah itu justru yang salah Ibaratnya si api ini adalah emosi kita yang sedang membara Mau kesedihan, mau kekecewaan Mau frustrasi, mau stress segala macem Tapi ditutup Jadi ada satu cara Bagaimana kita bisa menyalurkan emosi kita dengan ekologis Yaitu dengan Kan sekarang lagi jaman digital Atau juga wanita banyak yang berkarir gitu ya Orang tua membantu perekonomian Misalnya suami, istri gitu ya Akhirnya anak diasuh sama babysitter gitu ya Nah ini bagaimana nih Terkait dengan perkembangan si anak kejiwaan Apakah orang tua harus tetap membagi waktu dan bagaimana cara ini? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih